selamat menikmati sebenarnya apa sih batasan aurat wanita, terima kasih atas jawabannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini pertanyaan yang kekinian ini yang sering dibahas di masa kini ya, bahkan ada kasus itu ada mahasiswi yang dilarang di kampusnya memakai cadar di Jogja juga ini bagaimana hukum menggunakan cadar sebenarnya kembali lagi ke masalah batasan aurat wanita itu seperti apa dari 4 madhab itu kita bisa sebutkan dulu dari madhab Hanafi, ya, di dalam kitab Raddul Mukhtar Imam Ibn Abdin, seorang ulama besar dalam madhab Hanafi beliau menyebutkan bahwa al-mar'atul hurrah jami'u badaniha hatta sya'ruha an-nazil fil asoh ma'ada al-wajh wal-kafain jadi aurat wanita itu dalam madhab Hanafi yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdin seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangannya bahkan wal-kodamain kedua telapak kakinya baik yang zohirnya atau batinnya yang bagian bawah atau yang bagian atas kaki itu di dalam madhab Hanafi disebutkan seperti itu batasan aurat wanita sehingga kalau kita menggunakan pendapat yang seperti ini cadar itu tidak wajib hukumnya ya, karena diperbolehkan wanita itu menampakkan wajahnya kemudian kedua tangan termasuk telapaknya juga bahkan Hanafi menambahkan satu lagi biasanya kan wajah dan tangan saja ini telapak kaki juga diperbolehkan jadi tidak apa-apa ada wanita tidak pakai kaos kaki itu tidak apa-apa menurut Hanafi dan kita bisa lihat ini pendapat Hanafi tidak wajib itu menggunakan cadar karena batasannya tadi boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan ini Hanafi lalu madhab yang kedua madhab Maliki ini diwakili oleh Imam Ad-Dardir dalam kitabnya Ash'ar Al-Kabir beliau menyebutkan ini hampir sama dengan madhab Hanafi cuma bedanya yang diperbolehkan dalam madhab Maliki ini hanya wajah dan kedua telapak tangan saja kalau Hanafi tadi kan bedanya dia menambahkan satu apa namanya telapak kaki itu diperbolehkan jadi kalau kita menggunakan madhab Hanafi dan Maliki ya sama cadar itu tidak wajib karena wajah dan kedua telapak tangan itu bukan aurang ini menurut madhab Maliki lalu madhab yang ketiga adalah madhab Syafi'i yang unik itu disini madhab Syafi'i itu nanti kita temukan banyak sekali redaksi yang berbeda-beda diantara ulama di dalam madhabnya kita ambil misalkan Imam Nawawi sebagai ulama yang dikatakan sebagai muhakik dalam madhab Syafi'i beliau menyebutkan di dalam kitabnya Raudatu Tolibin atau Minhajul Tolibin beliau menyebutkan jadi kata Imam As-Suyuti seorang ulama dari dalam Syafi'i juga beliau juga menyebutkan seluruh tubuh wanita itu aurat itu Imam Syuti nanti ada lagi Sheikh Nawawi Al-Bantani beliau itu ulama dari Indonesia Nusantara dari Bantan beda dengan Imam Nawawi tadi ya kalau ini Sheikh Nawawi beliau dalam kitabnya Nihayatuzain menyebutkan bahwa wanita itu seluruh tubuhnya aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangannya sehingga kalau kita menggunakan pendapat Imam Nawawi Imam As-Suyuti dan Sheikh Al-Nawawi tadi itu candar itu wajib Madal Syafi'i wajib tapi kita temukan juga ternyata di dalam Madal Syafi'i itu ada seorang ulama beliau bernama Imam Abu Zakaria Al-Ansuri Imam Zakaria Al-Ansuri dalam kitabnya As-Nalmatolib beliau menyebutkan begini wa'awratul hurrah fis sholah wa'indal ajnabi walau khorijah jami'u badaniha ilal wajh wal kafain jadi aurat wanita yang hurrah yang merdeka itu seluruh tubuhnya itu termasuk aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya mau di dalam sholat mau di luar sholat sama ini Imam Abu Zakaria Al-Ansuri Beliau Zakaria Al-Ansuri dalam kitabnya As-Nalmatolib mengatakan jadi wanita itu tubuhnya seluruhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan sehingga di dalam madhab syafi'i itu khilaf ada yang mewajibkan menggunakan cadar karena tadi wajah dan kedua telapak tangan termasuk aurat jadi harus ditutupin tapi ada juga sebagian ulamah syafi'i yang mengatakan itu tidak aurat jadi diperbolehkan wanita itu tidak menggunakan cadar itu madhab syafi'i yang terakhir ini madhab hambali ternyata madhab hambali ini sama seperti madhab Hanafi dan maliki yang mengatakan tubuh wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan jadi kita bisa menyimpulkan tiga madhab besar Hanafi maliki dan hambali Hanafi maliki dan hambali itu sepakat wajah dan kedua telapak tangan wanita itu tidak tidak aurat bukan aurat sehingga tidak wajib menggunakan cadar itu tapi mereka walaupun tidak mewajibkan itu mensunahkan menggunakan cadar karena mungkin takut terjadi fitnah diantara mereka ketika tidak menggunakan cadar bisa menimbulkan sahawat laki-laki dan seterusnya tapi yang beda ini syafi'i ini tadi ada dua pendapat ya syafi'i ada yang mewajibkan menggunakan cadar kenapa? karena dianggap wajah dan telapak tangan itu aurat tapi ada juga sebagian syafi'i mengatakan itu bukan aurat sehingga hukumnya tidak harus ditutupi wajah itu demikianlah pendapat dari empat matah mengenai batasan aurat sehingga kita bisa menyimpulkan itu apakah cadar itu wajib atau tidak tinggal dilihat batasan auratnya seperti apa ya demikian jawaban saya oke jawabannya agak panjang Ustaz ya dari pertanyaan dari saudara Rani ini bisa mewakili pertanyaan dari barangkali banyak wanita di Indonesia juga gitu Ustaz kalau kita pakai matahari syafi'i ya tadi ya khilaf ada yang mewajibkan ada yang tidak mewajibkan intinya ya sebenarnya tidak ada larangan ya menggunakan cadar itu ya silahkan saja menggunakan cadar kalau memang mau tidak masalah selamat menikmati